Salam sejahtera, semoga kita semua sehat, tidak kekurangan sehat apapun, dan masih bisa bersyukur dalam kekurangan apapun. Amin. Selamat malam pemirsa. Oke ya pemirsa. Tadi itu saya, pas kita pulang dari klinik, klinik lintang ya, kebetulan hari ini kuning anak saya banyak yang turun, jadi yaudah, gitu. Nah, esok tak pergi, ahad tak pergi, di Senin baru pergi lagi, syukurlah. Ini karena bapaknya rajin ambil daun untuk mandi, kita pakai untuk mandi saja ya, sebab kan bayi itu sampai umur 6 bulan itu tak boleh kita campur apa-apa selain daripada air susu ibu atau asih kan. Jadi kita buat mandiannya saja, entah daun apa, dia ambil suami saya, dia basuh bersih, lepas itu dia rebus, mandikan untuk baby. So pemirsa, hari ini saya nak throw bag, kita mundur ke belakang, kita lihat kenangan-kenangan lah. Tengoklah muka sini pemirsa, belum ada saya pakai apapun nanti lah, kalau sudah 30 bulan, 30 bulan. 30 bulan baru kita percantik diri ya kan, sekarang tak larat lah, mau makan pun orang masakan, lalu mau mencantik diri kan. Saya takut pakai krim-krim nanti, saya itu kerap cium anak saya kan, nanti saya cium saya pakai krim, kalau saya lupa saya cium nanti dia alergi ke apa kan. Itu pasti lah tak mau, macam ini dululah. Oke, yang mungkin baru join di channel kami, mungkin belum tahu dulu dia kan, cerita saya, tapi itu saya tak ceritakan lagi lah pemirsa ya kan. So hari ini saya nak cerita, awal mula, saya mau share sedikit foto-foto yang saya save lah, itu pun saya save di Facebook sebenarnya. Saya ini jenis orang yang tidak terlalu suka berfoto pemirsa, ada setengah orang itu, setiap momen dia akan abadikan, dia akan tangkap gambar gitu. And then, mereka akan simpan di memori telepon gitu kan, saya itu tidak begitu pemirsa. Handphone saya itu kalau sudah saya tak guna, saya akan delete semua foto, lepas itu sudah habis. Momen-momen berharga saja, saya akan simpan di Facebook begitu pemirsa. Facebook saya itu pun saya sudah guna itu masa saya sekolah menengah lagi, sampai sekarang itu juga saya guna gitu. Jadi, saya bongkar-bongkar tadilah pemirsa. Nah, yang pertama saya share dulu pemirsa ya, foto saya masa saya baca college begitu. Lihatlah macam mana perubahan seorang wanita pemirsa. Ketika mereka masih menempuh pendidikan, kemudian mereka bekerja, kemudian mereka menjadi istri, kemudian menjadi ibu satu anak, dua anak, tiga anak gitu. Yang ada ini, kebanyakannya wanita itu dari dia yang belum, dari dia sekolah sampai berkahwin itu bertambah jelek kan. Tapi laki-laki, kalian tengok pemirsa, kalau dia berada di tangan perempuan yang tepat, dia akan semakin handsome, betul tak? Kalian tengok hero-hero tampil itu pun. Mula-mula tengok diorang ini mana ada handsome, semakin lama semakin handsome pula tengok kan. Sudah jauh pula kita cerita ini. Nah, jadi ini foto saya masa saya pergi college pemirsa. Tapi saya dari dulu memang tidak adalah yang orang kata gitar sepanjol bodi saya ya. Tidak adalah seperti itu. Dari dulu itu saya ini orangnya yang sedang-sedang saja begitu. Tak kurus, tak gemuk begitu. Jadi bodi saya seperti itulah pemirsa ya. Nah, selepas itu, selepas saya pergi college kan, saya pergi kerja ke Papua, ke Nias, begitu pemirsa ya. Lepas saya hospital, di klinik gitu, baru saya jadi TKI ke Malaysia. Nah, ini foto waktu saya TKI, ya, bekerja di Kilang dan belum mengenal si Bapak Lasmi pemirsa. Saya sebenarnya tidak lama kerja Kilang, satu tahun macam itu. Habis kan 8 bulan bayar hutang ya. Saya dulu kan potong hutang semua. 10 bulan bayar hutang. Bulan ke-11, suami saya sudah ajak kawin begitu. Jadi saya balik ke Indonesia. Karena sudah habis hutang, saya sudah habis kontrak gitu. Jadi saya boleh terus kontrak satu tahun gitu. Jadi saya pulang ke Indonesia. Dan inilah foto kami berkawin pemirsa. Dan pemirsa, foto kawin ini juga sangat, apa ya, saya bilang ya. Untung saya ada save di Facebook. Rupanya kalau kita nak buat visa, dia orang memang minta bukti foto kawin kita gitu. Jadi saya peringat itu dari sini juga pemirsa. Karena frame pun kan sudah tinggal hari itu di Indonesia. Jadi inilah foto kami kawin. Masa ini suami saya itu terharu bahagia pemirsa. Mungkin dia sangat bahagia bisa mendapatkan perempuan cantik seperti saya dulu. Jadi pas kata padernya, pas kata padernya begini. Boleh buka tutup kepala istri kamu. Suami saya buka kan. Padahal masa itu dia pun sakit perut dia jaga. Dia cirit. Dia buka saya punya tutup muka itu dia menangis. Dari situ saya tahu, oh ini laki-laki betul akan jaga saya. Begitu dia menangis. Lepas itu, inilah foto saya dengan suami. Masa kami belum ada anak. Nah, sini saya mau share ya. Nanti foto kami masa baby. Foto magis masa baby. Foto mother-in. Agak-agak mother-in mirip siapa ya. Kakak dia ke? Abang dia ke? Ini foto kami. Waktu kami usia dua hari. Tapi tak clear muka dia ya. Ini dia itu kena kuning juga. Masuk wad. Nah, lepas itu satu minggu. Inilah foto kami satu minggu. Bermirsa, tengok. Itu foto dia satu minggu. Kemudian ini foto magis suaran. Ini saya rasa foto dia ini umur si magis suaran sudah satu bulan kok. Sebab muka dia sudah bam-bam. Tapi antara anak saya yang tiga ini yang paling putih ya si magis suaran ya. Mami lagi putih. Paling putih sama cakap. Dia yang paling karpuk. Yalah baby naami naama naama. Apa, coklat. Kemudian last sekali ini dia. Inilah perdana saya tunjukkan foto madawan ya. Kata suami saya boleh tunjuk sebab kita pun sudah buat nama katanya. Saya pun tak tahu. Tapi saya tak syuting video dia lah. Ini foto. Itu hari kakak saya minta. Foto itu saya bagi. Untuk emak saya saya bagi. Jadi saya pun jedahkan kepada pemirsa. Semua yang penasaran. Agak-agak muka si madawan ini mirip siapa pemirsa. Coba kalian tengok pemirsa. Hai Singam. Amin. Tepikan sikit. Sangat rajin pemirsa. Tepi. Tepi. Amin itu bantal panjang. Suami saya ini memang dia. Awak kenapa pergi mana-mana selalu pakai seluruh pendek sayang? Susah seluruh panjang. Ini balasan. Apsa. Dia memang begitu. Di rumah pun seluruh pendek. Nanti kalau dia pergi ke emigration. Macam tempat-tempat yang. Masih ada tiga. Oke. Jangan buat seorang lagi. Tempas pun yuk tarangkan. Dia kejut anak kita lah. Amin pun juga di jantung lah. Itulah untungnya kita berkata. Ada air tak? Air panas ada? Ada. Cukup? Cukup. Sampai satu malam. Cukup. Untung kita mempunyai Singam ini pemirsa. Sangat rajin dia. Jangan kacau Amin lah mak. Jadi itu pun kalau Aminah beli lagi sama bapa. Jadi itulah dia. Hujung daripada vlog kita hari ini. Agak-agak muka si madawan. Namanya saya madawan. Semalam saya sudah tunjuk dekat. Namanya kuopi dia? Hah? Kopi enak? Enak. Tak boleh tidur lah malam. Malam tadi. Apa dia buat? Malam tadi? Tidur. Terkejut-kejut dia kakaknya bising kan? Ya mak. Tadilah maha dengan maha ke. Tapi dia. Kutu selimut sudah kering? Tak kering. Apa ini ada? Hmm? Tak kering. Tak kering lah si awak tak bagitahu saya? Tadi saya letak sini saya ingat boleh kering. Tak kering. Sudah kering lah. Belum gak? Jadi agak-agak mirip siapa dia Pemirsa? Mana pun. Melahirkan saya yang ini Pemirsa. Tadipun misi cek saya punya jahitan. Dia cek semua bersih. Tak ada satupun ini. Karena apa? Karena suami saya menjaga saya dengan baik. Memang orang kata Pemirsa. Hidup bukan, duit bukan segalanya. Tapi segalanya membutuhkan duit. Betul tak? Anak saya pertama kedua. Kita ada hutang. Itu memaksa suami saya untuk cepat bekerja gitu. Jadi dia kurang fokus menjaga saya gitu. Jadi saya pun harus. Hari ketiga maka seorang saya sudah bangun. Pukul lima masak semua pegang air. Sejuk-sejuk Pemirsa. Yang ini pukul sembilan pun saya belum bangun. Suami saya tak kisah. Buat mail lo dia bagi untuk anak. Nanti mak saya datang pun. Jangan buat, jangan buat. Jadi saya pikir. Jadi amap bu boleh mandi-mandi. Sudahlah. Tadi siang abang mandi. Apa sudah masa air panas. Jadi begitu dia Pemirsa. Kalau kita ada sedikit lah. Macam suami saya pun tidak dipaksa sekali kerja kan. Dia boleh ambil cuti tanpa gaji. Dia pun fokus urus saya. Dia pun langsung tak ada keluar Pemirsa. Lagipun kawan dia banyak kena covid. So itu dia. Udah jauh pula cerita. Itu dia Pemirsa. Tulis kolom komentar di bawah ya. Agak-agak si mandi pun mirip. Kami atau abang boy. Itu saja pendidikan hari ini. Kita jumpa lagi dalam video. Bye. You can subscribe channel Kakak Seri di Youtube baru. Okay. Bye. selamat menikmati